Banjir yang melanda Jakarta ternyata berdampak bagi industri makanan dan minuman olahan. Diperkirakan potensi kerugian mencapai 200 miliar per hari. Estimasi itu diperoleh gabungan pengusaha makanan dan minuman Indonesia berdasarkan perhitungan potensi kehilangan produk industri makanan dan minuman. Sehari-hari rata-rata omset industri makanan dan minuman secara nasional sebesar 2 triliun rupiah di mana Jakarta dan sekitarnya menyumbang 40% di antaranya. Namun akibat banjir potensi pendapatan hilang sebesar 25%. Karena itu GAP-MMI berharap pemerintah lebih serius menyelesaikan masalah banjir. Dan selain itu GAP-MMI juga mengusulkan agar pemerintah mencari solusi alternatif terkait dengan jalur distribusi jika jalur darat terkenang banjir. Kemudian itu memang kulih dari ekonominya merupakan salah satu yang nomor satu. Kalau pengamatan kami di Jabodetabek ini gangguan banjir ini sekitar 25%. Berarti potensi kehilangan atau potensi loss itu sekitar 200 miliar per hari. Itu cukup besar gitu. Bukan berarti kerugian langsung ya, tapi potensi kerugian itu sekitar 200 miliar. Terima kasih.